Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam khutbah singkat. Kali ini bertemakan Surga Kerajaan Allah. Berisikan tiga topik. Yang pertama, yaitu tahukah Anda bahwa Surga Kerajaan Allah tersedia untuk Anda? Yang kedua, Surga Kerajaan Allah ada di bumi. Dan yang ketiga, Surga Kerajaan Allah. Bagaimana petunjuk harian agar kita dapat memilikinya? Topik yang pertama, dengan judul tahukah Anda, Surga Kerajaan Allah itu tersedia untuk Anda. Bila Anda sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagaimana Yohanes 1 ayat 12 katakan, Kalau engkau percaya dan menerimanya, maka engkau akan menjadi seorang anak awah. Kita akan memanggil Tuhan Yesus sebagai Abah. Ya Bapak. Sekaligus kita memiliki, sekaligus juga kita menjadi alih waris Kerajaan Allah. Pada waktu kita menjadi seorang anak awah, kita menjadi juga seorang warga negara Kerajaan Surga. Filipi, pasal 3 ayat 20 mengatakan, Kita memiliki keluargaan di dalam surga. Yang akan mengubah tubuh Anda dan saya yang kina ini menjadi serupa dengan tubuh Kristus. Dalam perjalanan hidup, Di dalam kita melakukan aktivitas baik pekerjaan maupun pelayanan pekerjaan Tuhan. Lakukan sebagaimana seorang warga negara surga atau Kerajaan Allah. Lakukan apa yang menjadi bagian Anda dan biarkan Tuhan Yesus melakukan apa yang menjadi bagiannya. Ketahuilah, Ia yang memanggil Anda dan saya, Dia juga setia akan menyempurnakan kita. Dan kita berada selalu di dalam kekudusannya. Karena dia menjaga roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara. Tidak bercacat jawab sampai kedatangan yang kedua. Perhatikan Ibrani 12 ayat 28. Kita menerima Kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Lalu apa yang menjadi sikap kita? Yang pertama, bersyukur. Dengan kita mengucap syukur, Kita menghormati kehadiran Allah di dalam setiap aktivitas kita. Yang kedua, mari kita beribadah. Baik secara pribadi maupun berjemaat. Juga melayani pekerjaan Tuhan menurut cara yang berkenan kepadanya. Lakukanlah keduanya dengan hormat dan takut akan Tuhan. Anda dan saya memiliki surga Kerajaan Allah yang tersedia. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.